Petugas karantina kota Sorong menggagalkan penyelundupan daging babi legal yang dibawa dari Manado, Sulawesi Utara dengan menggunakan kapal penumpang Pelni KM Labobar, tujuan Papua Barat dan Papua. Daging babi yang diselundupkan dari kota Manado ini sangat banyak dengan tujuan beragam pelabuhan yang dituju. Namun ini ketahuan ketika petugas karantina pelabuhan Sorong dengan modus izin hanya beberapa kuli saja. Namun setelah diperiksa di kapal sangat banyak, bahkan izin masuk di Sorong sekitar 1 ton, 20 kuli, namun yang diturunkan hanya 2 kuli. Selanjutnya daging babi yang lain yang akan dikirim, dengan tujuan pelabuhan Nabire dan pelabuhan Jayapura, setelah oleh petugas karantina pelabuhan Sorong melakukan pengecekan dan pemeriksaan tidak sesuai dengan data yang diberikan, maka oleh pihak karantina meminta untuk diturunkan di pelabuhan Sorong. Semuanya itu ada sekitar mungkin 1 ton, itu mau tujuan ke Nabire, tanpa dilengkami dokumen karantina. Isinya apa ini? Isinya daging babi. Jadi kami tanya pemiliknya, Barangnya dari? Barangnya dari menaduk. Beliau langsung keluar, kami tunggu nggak balik-balik. Ini perintah dari pembinaan, karena segera barang diturunkan. Berdasarkan dokumen dari daerah asap, harus diturunkan. Petugas dan pemilik sempat ribut, di mana pemilik daging B2 ini, keberatan untuk barangnya diturunkan di pelabuhan Sorong, namun pelabuhan hingga sampai ke pelabuhan Jayapura. Dari Sorong, Papua Barat, Surahman, Kontributor NSTV memberitakan.